Hai kemudian dari kemudian dari KTNB atau KTNB KUKIN dan para orang yang saya hormati Insya Allah pada siang untuk kita akan mengatakan sosialisasi penghubungan daftar dan penghubungan jadi Alhamdulillah siang ini tahapan yang akan yang sedang diperjalanan ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati setelah terakhir kita melaksanakan kegiatan pengukuran sesudahan tanah Bapak-Ibu kemudian juga ada identifikasi saya disini mewakili Bapak-Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di melihat di di teman-teman semua untuk sampai saat ini Desa Subah Ranggung ini merupakan desa ke-15 Untuk tahapan pengumuman dan memenangkan Dan memang semua pemilik tanah yang berhak Tetapi kita perlu menghargai soal hati-hatian Apalagi soal hasil keungkuran dan hasil kebijakan Dan juga kita perlu waktu dalam menemani komplain Jadi pada Terakhir kita melaksanakan Pusawarat bentuk dari pulgian itu di desa Tegasari Itu Tegasari merupakan desa ke-17 Dalam urutan pengumuman dan nomor Nah dan ini memang setelah Pusawarat bentuk rupiah Dan akhirnya operasional sudah dilakukan Dan sudah disampaikan harga Memang masih ada beberapa komplain Dari warga berkait Daftar nomor aspek yang belum masuk Dalam penghitungan KT kemudian Jadi memang kemarin itu Yang perlu diperhatikan Kenapa pada saat pengumuman daftar Dari warga sendiri kok tidak memanjukan komplain Jadi tapi ketika sudah Agar kita sampaikan Baru semua Pada itu komplain Bahwa ini belum masuk Ini belum masuk Ini belum masuk Sehingga Kita mengalami keterlambatan Untuk pengajuan Sebeda pembayaran Karena kita harus Menangani komplain-komain Saya terima kasih Pak KDNP Pak KDNP Pak KDNP Pak KDNP Dan KDNP Dan KDNP Dari KDNP Serta Bapak Ibu semua Yang terbang Saya disini mewakili Bapak Pak KDNP Sebagai ketua Panitia pengendahan tanah Beliau yang Secara langsung memimpin Proses pengendahan tanah Dan Di samping saya Ada Sebagai skarsaris Di Kabupaten KDNP Saya sebagai seorang seksi Perkandahan tanah dan jumlah Mudah-mudahan Mas Bapak Pak KDNP Kita dapat menempatkan Menempatkan Bapak Ibu Semuanya Cuma Untuk Menyelesaikan Saya Tidak berjanji Pisaan ini Karena kita Sekarang Bapak Ibu Dilihat Di sebelah Kita kan ada Namanya Pengumuman Pengumuman itu Wajib diumumkan kepada Masyarakat yang terdampak Nah disitu Kita ada gabungannya Dari Sisi Pengukuran Terus Identifikasi Dan inventarisasi Tanah Bangunan Tanaman Dan lain-lainnya Mungkin Nah Sekarang Dikasih kesempatan Untuk Untuk Bapak Ibu Melihat Apa yang Ditampakkan Di Tempok itu Di Danau Dasar Muminatif itu Apa sesuai Dan Yang Dibiliti Sama Ibu Sama Bapak Bahwa mungkin Terus itu Kemungkinan Ada tanahnya Ada bangunannya Terus Sekaligus Ada pohon-pohonnya Tanamannya Nah kalau misalnya Ada yang Merasa Ibu Ada yang gak tercantum Nanti kita fasilitasi Dengan katanya Surat keberatan Yang nanti ada form Yang nanti disediakan Di Cuman Untuk ini kan Kita ada waktu 14 hari kerja Masa sandai Kalau ini mah Untuk waktu pikir-pikir Ini diterima Kalau gak langsung Bahwa Karena Dari segi Pengukuran Kita kan Dengan alas hak Alas hak Yang berupa Sertifikat Kalau untuk Sertifikat Kemungkinan kan Banyaknya PT S.A.R. ya Di sini ya Ibu ya Kalau dilihat Ada yang Berbeda gak Dengan Yang Yang di Pegang Ibu Sama Sertifikat Ada yang Sama Ada yang Berbeda Alhamdulillah Kalau sama Masih gak terlalu Masalah ya Akhirnya Ada yang Ada yang Berbeda Kita tampung juga Makanya kita Kemarin Bapak Ibu Kami Apa namanya Kami Kami Takut Aku bisa Ketikannya Jadi Sekaligus Sama Jadi Pas Ada Surat keberatan Dilampirkan Patokopis Sertifikat Jadi Misalnya Bentuk Bentuk Berluas Berbeda Kemungkinannya Sama PNSR Nanti kita Perbaiki Yang Sertifikat Yang Dulu Jadi Kalau Kita Lihat Pengukuran Yang Terakhir Karena Pasti Yang Pengukuran Yang Bapak Ibu Pasti Turun Ya Beda Sama PNSR Pasti CURU Dikuas Sertifat Ya Jadi Pengukuran Nah Disitu Atas Suisinya Nah Kalau Sekarang Insya Allah Yang Sudah Dilumunkan Ini Pengukunannya Insya Allah Benar Karena Ibu Bapak Pasti Melihat Yang Yang Terus Puntuk Itu Puntas Puntas Dimana Beda Sama Ketika Orang Mesti Menyuruh Ketangga Atau Keteman Tolong Saksi Pertama Itu Untuk Dari Sisi Pengukurannya Nah Untuk Dari Sisi Kepemilikan Disini Kepemilikan Ada Yang Kepemilikan Langsung Atau Waris Atau Hasil Beli Gitu Ya Nah Mungkin Kalau Hasil Kalau Dari Hasil Langsung Sudah Tidak Ada Masalah Sebetulnya Yang Yang Kita Khawatirkan Dari Waris Dari Waris Yang Sebetulnya Agar Agarawan Itu Makanya Kalau Misalnya Bapak Ibu Belum Mengengkapi Surat Keterangan Waris Coba Segera Disegerakan Dibuatkan Keterangan Hati Waris Dan Nanti Dibuat Surat Kuasanya Penunjukkan Ke Seseorang Kan Gak Mungkin Juga Untuk Misalnya Untuk Mengurus Semuanya Yang Misalnya Siapa Yang Dapat Dipercaya Itu Untuk Dikuasakan Untuk Pas Mengikuti Nanti Musawara Sampai Ke Pembayaran Ya Karena Kita Hawatirkan Masih Ada Pemasalahan Ahli Waris Yang Belum Selesai Karena Ya Kita Juga Gak Mau Misalnya Kita Bayang Ke Ahli Waris A Ternyata Dia Masih Bukan Sepasih Tujuan Ahli Waris Yang Lain Seolah Kita Salah Bayar Nah Itu Yang Yang Saya Wanti Wanti Itu Yang Pemasalahan Tentang Ahli Waris Yang Bisa Tekankan Pembeli Sudah Terlalu Ada Masalah Karena Sudah Dilelas Pembelinya Pembelinya Dengan Dibuktikan Dengan Pembeli Yang Sudah Disahkan Kalau 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 Misalnya Ahli Waris Itu Kita Kita Berhati Hati Ya Dari Sisi Kita Memberikan Beri A Si B Nanti Beri B kita Terima kasih maksudnya sukaratu pentah bidang memang sumbados jelas sukaratu jika pemukarasari jatuh itu terhilang ke sumbados pasti hak unikah orang sukaratu khususnya blok bahwa bidang lainnya tapi perbatasan di pemukarasari mana pemukarasari nah panun-panun di serat maka unikah oh iya pemukarasari dia anung ibu satu atau dua jelas ya jatan anung ibu kelebetan di pemukarasari